Halo guys kembali lagi di channel video kali ini aku mencintai kembali cara untuk mengupdate Pets 2013 kali ini kita akan memakai JK Pets IO 2024 V1 Final ya temen-temen yang pastinya yang paling terbaru dan pastinya update pemainnya yang pengusin ini ya Oke sebelum video dimulai kalian klik dulu sombol like nya dan klik dulu sombol subscribe nya dan tidak untuk meskipi iklan pada video ini karena untuk kembali channel ini Oke langsung saja oke guys langsung kita masuk ke langkah yang pertama ya kita buka catatan dulu agar tidak lupa ini akan aku besarin seperti ini ya cara update Pets 2013 update season tahun 2023 sampai 2024 S 2013 JK Pets IO 2024 V1 Final ya temen-temen untuk poin yang pertama ya pastikan PC atau laptop kalian tuh kosongan dari Pets 2013 karena ini tidak memerlukan game Pets 2013 ya temen-temen untuk poin yang kedua yaitu bagi kalian yang sudah memiliki atau memakai atau sudah menginstall Pets 2013 harap dihapus aja ya temen-temen karena tidak memerlukan oke lalu untuk poin yang ketiga yaitu download image Pets 2013 lalu untuk poin yang keempat yaitu download Pets 2013 jika patch IO tahun 2024 V1 Final ya kalian pastikan cek linknya ada di deskripsi guys dan untuk poin yang kelima yaitu yang mau traktir mimin bisa klik link softwarenya di bawah ya temen-temen dengan nyawar atau donate biar gua semangat mengontennya guys untuk di video kali ini kita hanya menjelaskan poin-poinnya saja ya temen-temen dan untuk cara proses instalannya bagaimana kalian cek aja video tutorial yang ada di deskripsi juga ya oke langsung kita cek and recheck ke dalam game Pets 2013 ya ya temen-temen Oke guys setelah kalian menginstalnya nanti membuka PSJK patch launcher seperti ini ya temen-temen yaitu yang perlu kalian perhatikan yaitu di game setting sama game toolsnya ya dan jangan lupa untuk klik dulu fresh install seperti ini guys tunggu sampai instalannya komplit tunggu aja oke guys nanti ada notifikasi sendiri ya klik aja oke tunggu sampai ada install komplit seperti ini guys oke mantap setelah itu kita update ini guys tahun 2024 Tunggu aja sampai update komplit guys oke sampai ada tulisan update komplit seperti ini guys setelah kita selesai itu ya kita buka game setting dulu guys biar kita saat memainkan juga enggak sesuai dengan yang kita inginkan ya kita resolusi pastikan bentuk sesuai dengan layar monitor kalian ya temen-temen dan pastikan udah fullscreen lalu ini pilih 1609 ini picture quality kalian bisa haikan kalau spek kalian tuh mencukupi lalu keyboard lalu controller ya pastikan kalian sudah meng-input controller guys karena kalau ini belum disetting otomatis controller kalian belum kedeteksi sama JK patch ini jadi kita setting dulu guys Oke setelah kita setting semua kita bisa klik Oke guys untuk controller nya ke audio dulu online spesifikasi kalian pastikan kalau bisa boot semua ya soalnya kan biar lancar gamenya juga ya temen-temen oke lalu kita Oke setelah itu kita buka game play tools ya pastikan ini juga sesuai dengan layar monitor kalian ya soalnya kalau ini juga disetting otomatis layar kalian akan kecil sendiri guys oke lalu ini grafiknya kita buat height mantap 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 kalau ini enggak perlu sih terserah kalau kalian moment settingnya kalau aku enggak aku setting guys ini guys aku setting di file aja yang penting itu layarnya oke baru kalian save aja guys saving oke sukses kita close lalu kalian bisa mengubah sedikit ya temen-temen disini di tools kalian bisa memakai apa aja disini guys icon nya dan disini untuk mengeplay musiknya ya pastikan kalian mau pilih mana lalu stadiumnya kalian pilih aja guys mau stadium mana itu defaultnya lalu change change itu kayaknya suara penontonnya lalu grafiknya ini HD tersebut enable ini crowd kalau mau ini apa switch FX setting ini kayaknya biar lebih manis ya gambarnya lalu fps limiter sama crowd enable enable disable kalian terserah kalian ya ini crowd untuk menghilangkan penonton ya kalau aku disable aja guys lebih enak ada penontonnya lalu radar radar tuh di bawah tengah ya yang ada yang ada apa bula-bula kecil ya pokoknya seperti itu kalian bisa offkan atau enablekan terserah kalian dan itu untuk tema-tema di menu utama ya kalian bisa pilih sesuka kalian ya kalau aku enaknya sih PSF football tahun 2024 karena kita sudah memasuki tahun 2024 atau yang ini guys terserah kalian sih kalau aku pilihnya iFootball aja ya temen-temen aku apply aja guys mantap untuk liganya kalian pilih salah satu aja guys ini kayak switcher aja gak terlalu ngefek sih terserah mau liga Inggris liga apa seri A Rancis Jerman terserah Bundesliga kalau aku Premier aja apply aja seperti ini setelah selesai selesai semua kalian setting baru kalian klik aja play with selector seperti ini guys baru kalian bisa memainkan game PS 2013 yang sudah ter-update JK patch tahun 2024 v1 final Oke guys kita sudah memasuki game PS 2013 yang sudah ter-update JK patch io v1 final ya ini untuk tampilan utama ya temen-temen Mari kita check and check guys ke dalam menunya guys seperti apa apakah seperti FF football tahun 2024 dengan ikoniknya Messi ya semoga cocok lah Oh mantap guys ada Ronaldo tahun kapan itu ya temen-temen ada foto Ronaldo yang gadul ya ini ini musim kapan tapi oke lah seperti ini dan untuk menunya ya temen-temen di sini ada match exhibition UFA Liberty Football Live dan competition dan ada community training kalau kita ke kanan lagi ada edit juga dan info dan galeri dan option ya dan terakhir exit Oke lah berarti untuk poin-poin utamanya di bawah ini ya temen-temen yang ada menunya ya mantep lah Hai Mari kita sedikit lihat ya pemainnya dan untuk menghilangkan apa nah game tools atau navigasinya kita tekan aja F1 di keyboard guys kalau kita edit player kita cek ke Liga Inggrisnya guys untuk sekotland apnya ini akan aku Scroll ke kanan kalian bisa kita cek aja sendiri ya temen-temen hai 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 ores sudah masuk ya di sini guys otornya flores Oke seperti ini squad line up-nya dari Premier League ya teman-temen ini akan aku cek di Manchester City di sini guys Wanda Anderson Morares dengan kato guys tattoo lehernya baru mantap ada Rodri ini jersinya sudah update ya temen-temen berada silva Grealish Kovacic Kovacic ini guys mantep dengan potongan rambut yang baru temen-temen halan guys kok agak beda ya fastnya ya temen-temen dan untuk keepernya ada Ortega nasi goreng ya temen-temen dan ada Sergio Gomez guys Phil Foden Jeremy doku ini baru guys dan Oscar Bob mantap dan kita cek ke Liga Perancis guys untuk spot line up-nya seperti ini guys kalian bisa cek aja sendiri oke kita masuk ke League PSG ya temen-temen ada Donnarumma mantep Lucas Hernandez Beben Ruiz VT nya Ferreira Nuno Mendes Odembele Kylian Mbappe Polomuani dan ada Asensio dan ada Gonzalo Ramos mantap udah update ini guys dan jersinya sudah update juga Mari kita cek Liga seri A ya temen-temen kalian bisa cek aja squad line up-nya seperti apa ini akan aku scrollkan ke kanan ya oke sudah mentok kita cek ke AS Roma guys kita cek jersinya oke mantap sudah update juga ada Jers Moling ada Evan Dika Paredes Dybala Veloci dan Lukaku strikernya mantep sudah update kita cek Bundesliga nya guys kita scroll ke kanan ya kalian bisa cek aja sendiri squad line up-nya seperti apa Oke mantep sudah mari kita cek ke Bayer Munchen guys kita cek jersinya dulu oke sudah update ya mantep dan untuk pemainnya ada Lero Lero Sain, Goretzka, Kimik, Thomas Muller, dan Harry Kane ya uh keren guys lalu kita cek ke Liga Spanyoli ya dan untuk logonya Daliga sekarang ya bukan satander lagi guys mari kita cek squad line up-nya seperti ini kalian bisa cek sendiri ya oke mantep kita cek ke Real Madrid guys oke kipernya dan sudah update jersinya guys Rodiger, David Alaba, Carvajal, Ramaphinha, Modric, Bellingham, ini pemain baru ini pemain baru, Vinicius Junior dan Jose Lu guys oh Vinicius Junior dengan tattoo lengan baru ya kelihatan sangar ini guys lalu kita cek Liga Arab pastinya ya Liga Arab mana guys AFC ini kita cek Al-Hilal ada babang Neymar guys sudah masuk ya dengan jersey update juga mantep lalu Al-Nasr ada babang dan al-Hilal kita cek juga guys ada babang Haji Karim Benzema dengan jerseynya mantep udah update al-ahli kita cek juga guys ada Roberto Firmino dengan jersey ini jerseynya nggak sih kayaknya masih belum ya kayaknya jerseynya warnanya hijau lalu mana lagi guys Inter Miami itu masuknya mana sih Inter Miami guys disini kita cek sudah update babang Lionel Messi dengan jersey barunya dengan lengan tattoo baru ya ternyata di lengan kanannya mantep guys ya sekian dulu untuk review dari JK Pets update terbaru season tahun 2023 tahun 2024 sebelum videonya akan aku akhiri jangan lupa di like comment and share share ke grup grup laga dan ke media sosial kalian semua and see the next video thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax